Honda Estilo Honda Estilo Nama ini sudah sangat familiar bagi para kar entusias di Indonesia Banyak hal yang bisa dikagumi dari sebuah mobil Honda lawas berkategori hatchback ini Honda Estilo memang bernasib lebih baik dibanding saudara kandungnya yaitu Honda Genio yang berbasis sedan Mengapa Good Fortune berpihak pada Honda Estilo? Kali ini Auto Verso akan membahas sedikit banyaknya tentang mobil hatchback yang sudah melegendaris ini Yang dimana baik para anak muda hingga orang tua masih saja menggilai mobil yang satu ini So please welcome Honda Civic Estilo SR3 Honda Estilo masuk ke pasar Indonesia sekitar tahun 1992 Dan dulu dijual oleh Honda Prospect Motor dengan harga 61 juta rupiah Namun harga tersebut saat ini sudah meningkat berkali-kali lipat sejak hari perilisannya Estilo diproduksi dari tahun 1992 sampai tahun 1995 Dan pada tahun 1994 ia mendapatkan minor facelift Untuk produksi 1992 sampai 1993 ia terdapat lampu sand pada fender depannya Dan juga ia memiliki velg bermodel palang 5 Sedangkan ketika memasuki tahun 1994 lampu sand fendernya berpindah menjadi menyatu dengan lampu senja Begitu pun juga modal dari velgnya Yang tadinya palang 5 menjadi bermodel seperti kipas Lalu untuk di tahun 1994 dan 1995 Kode mesinnya berubah menjadi F16 Dan untuk sistem memendingin radiator air Di tahun 1995 sudah menggunakan double play Yang digunakan untuk mencegah overheat pada mesinnya Apa sebenarnya yang membuat Honda Estilo ini Masih benar-benar dikagumi di Indonesia hingga saat ini Pertama secara fisik Honda Civic Estilo SR3 ini hanya memiliki dua pintu saja Dan desainnya yang membulat seperti kapsul Menjadikan mobil Honda Civic Estilo ini menjadi sungguh ikonik Dan banyak mata yang berdecah kagum ketika melihat mobil ini berjalan di jalan raya Aura Honda Estilo ini memang sungguh luar biasa Karena desain yang timeless Banyak kar entusias memodifikasi mobil Honda Estilo ini agar tampak lebih modern Dan juga ada pun kolektor di luar sana Yang membiarkan Honda Estilo ini tetap tampil standar Kedua, kepopuleran Honda Estilo pun juga masih abadi di dunia balap Mengapa? Karena bodinya yang ringan Hanya berbobot 1 ton Sehingga para tuner dan penggila balap Banyak yang swap its engine memakai mesin B16B, B18C, hingga K20A Demi mendapatkan performa yang sangat baik Honda Estilo masih merupakan keluarga Civic Masuk dalam generasi kelima Dan untuk Estilo lokal ini berkode sasis SR3 Bukan EG6 Untuk EG6 itu sendiri adalah lansiran Jepang Perbedaannya ada pada interior, mesin, dan juga vel Honda Estilo yang masuk di Indonesia hanya memiliki satu level trim Yang dimana joknya masih blue drew Terus kemudian dashboardnya yang masih berkualitas soft touch Dan juga auto clusternya yang berwarna hitam Serta dia masih non digital AC nya Dan juga ia masih menggunakan radio tip loh Dari Alpine Dan minusnya interior dari Honda Civic Estilo ini Yaitu dia tidak memiliki cup holder Tapi ia sudah memiliki central lock dan juga power window Nothing special Tapi itulah yang dicari oleh para car entusiast Demi mendapatkan atmosfer mobil tahun 90an Nah, banyak juga para car entusiast Yang merubah interior Civic Estilo nya mereka Menjadi yang EG6 Kalau kalian ingin menggunakan all set panel interiornya EG6 Kalian harus merogoh kocek sebesar 30 juta lebih Supaya tampak seperti EG6 Atau Honda Civic Estilo yang dikeluarkan oleh Jepang Terima kasih telah menonton Nah, untuk urusan mesin Honda Civic Estilo SR3 yang ada di Indonesia Memiliki mesin 1600cc 4 silinder dan juga SOHC Mampu menghasilkan 120 hp pada putaran mesin sebesar 6300 rpm Tapi sayangnya yang ada di Indonesia ini Belum menggunakan teknologi VTEC Jadi kalian belum bisa merasakan hentakannya VTEC pada mesin standar Estilo versi lokal ini Dan Estilo terdapat 2 varian transmisi Yaitu 5 percepatan manual dan juga 4 percepatan automatik So, makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video Youtube kita Sampai bertemu di video-video berikutnya Ciao and all the best